Sekarang aku bakal ngebahas tentang cara biar kalian bisa ngedit foto supaya efeknya bisa kayak polaroid yang udah kalian banyak banget request ke aku dan aku hanya akan menggunakan aplikasi yang ada di HP so it can be accessible for everyone and guess what and today aku akan mencoba menjelaskannya dalam bahasa Indonesia sorry this I could but ya jadi sebelumnya aku ada tiga aplikasi yang biasa aku yang pake banget untuk ngedit foto itu yang pertama ada Nebi itu biasanya buat kasih efek dusty gitu yang biasa ada di film cameras ada viscocamp sama ada pixart kalau kalian pengen sesuatu yang instan kalian bisa pakai pixart karena pixart itu ada banyak banget efek polaroid yang bisa kalian langsung pake dan menurut aku bagus banget hasilnya cuman dia berbayar dan kalian harus subscribe ke mereka setiap bulan atau setiap tahun supaya bisa pakai itu cuman kadang aku ada akalin beberapa hal sih cuman jangan dipake you know if you want to use kita coba subscribe ke sana ada juga satu efek yang gratis namanya Sinerama itu hampir mirip dengan M5 yang ada di visco kadang aku maki itu kadang aku nggak maki itu kalau misalnya fotoku terlalu gelap aku biasanya enggak pakai itu gitu sih sekarang kita bakal nyoba ngedit satu foto jadi biasanya aku pakai Snapseed sih untuk ngedit warna gitu ya kalau warna dasarnya seperti apa cuman kadang kalau misalnya kamu emang pengen efek polaroid yang normal yang kelihatannya natural lebih baik kalian tidak masukin ke Snapseed karena Snapseed bakal bener-bener ngubah base warnanya dan jadi lebih vivid daripada seharusnya gitu karena kalau polaroid biasanya kan dia very tidak sejelas itu kadang agak blurry juga kayak gitu kan jadi ya kita coba dulu masuk fisco pertama aku bakal ngeriset dulu semuanya kita ulang dulu dari pertama sekarang kita bakal edit warnanya kalau misalnya kalian udah lihat tutorial aku yang di sebelumnya yang di yang sebelumnya yang aku ngedit untuk film efeknya fisco cam kalian tahu kalau misalnya biasanya aku selalu naro efek dulu baru aku ngedit base warnanya karena menurut aku itu akan menciptakan konsistensi yang lebih yang jauh lebih baik daripada kalian ngedit dulu dasar warnanya baru kalian ngedit warna gitu karena itu bakal ini preference kalian bisa beda-beda karena yang lebih bagus yang mana gitu kan jadi kalian lebih baik base warnanya dulu aku biasanya gunain M5 kalau untuk film efek tapi kalau untuk polaroid aku pilih P5 ini gratis BTW walaupun aku punya full pack tapi kalian harus bisa menggunakannya seaksesibel mungkin jadi kita pakai p5 aja sebenarnya dari tanpe itu semuanya polaroid jadi kalian bisa lihat-lihat yang lain juga kalau misalnya kalian punya full pack aku turunin jadi 7,5 atau 6,5 kali ya bolehlah 6,5 terus baru kita move on ke base-nya base warnanya exposure-nya aku naikin dikit karena ini agak gelap juga terus kontrasnya aku turunin karena polaroid itu biasanya tidak se-vivid itu walaupun ada banyak black points-nya gitu kayak yang titik yang gelap banget sampai kayak kontrasnya naik banget tapi sebenarnya tidak seperti itu terus sharpen clarity kalian boleh naikin juga walaupun menurut aku enggak terlalu ngaruh sih cuman kita coba aja terus saturation-nya nah biasanya kalau untuk polaroid efek dia agak turun sih saturation cuman aku prefer untuk naikin karena fitzku very vibrant kita ke tonenya dulu semakin tinggi highlight-nya semakin banyak kalian nge-save highlight aku bisa naikin shadow-nya juga kenaikin banget biar fading efeknya lebih bagus terus white balance-nya temperature-nya aku bisa naikin karena fitz aku sangat warm tintnya aku turunin khusus untuk polaroid efek aku pasti turunin tint karena tintnya tidak pernah terlalu pink juga di polaroid efek kalau misalnya kalian lihat polaroid beneran terus skin tone-nya aku turunin karena aku nggak punya terlalu orange terus aku fitznya aku naikin karena it's polaroid polaroid emang harus ada fitznya grain-nya aku naikin banget karena aku suka grain if you guys don't want to add grain that's perfectly fine but i think grain akan sangat mendukung efek polaroid yang ada jadi kayak gitu and ada fit fitz ini juga harus banget kalian tambahin karena itu efek polaroidnya kita ke split tone aku shadow-nya biasanya pakai warna oranye karena dan again fitzku itu sangat warm terus aku pakai highlights juga yang warna oranye juga biasanya kadang pakai antara antara oranye kuning atau hijau kalau misalnya terlalu banyak merah atau fotonya terlalu merah aku bisa pakai hijau to cancel out the redness tapi kalau misalnya enggak ya bisa pakai oranye juga and that is it kita next kita save dulu ke camera roll terus kita move on ke aplikasi kedua yaitu Nebi oke di Nebi bakal ada banyak banget pilihan kalian bisa milih kayak dusty photos and stuff like that dan aku rasa Nebi itu bagus banget untuk kalian yang emang suka efek-efek vintage efek-efek polaroid dan mereka kayak gratis kebanyakan gak kayak Teza aku pakai Teza juga kebanyakan waktu sebenarnya setelah aku ganti HP cuman kalau yang sekarang sekarang kayaknya aku bakal pakai Nebi dulu jadi kalau Nebi aku bisa pakai efek yang B antara S yaitu dusty efek yang hitam atau yang B di depan itu biasanya putih aku bisa pakai yang B sih kalau banyak waktu kalian lihat gitu and that is it you guys aku bakal lihatin before after di sini kalian bisa lihat beda banget efeknya juga kalau misalnya kalian pengen tahu caranya dapetin portrait yang bagus dan bisa ngedit juga mungkin aku bakal masukin ke sini kalau kalian punya lebih banyak pertanyaan lagi soal ini leave it in the comments below I would probably enter them you know later on dan bakal ada surprise juga untuk semingguan ini ke kalian cuman kalian harus pantengin Instagram aku dan bukan YouTube aku so yeah that is it bye bye